Hai Assalamualaikum ternyataan kembali ke channel pada akhir di video kali ini aku mau kasih tau kalian atau mau berbagi teman kalian di video kali ini aku mengopar kamarku lagi yang tinggi jadi hasilnya bakalan seperti ini nah ini tuh kamar aku yang dulunya di 3 utama dan aku udah kasih tau kalian kalau aku bakalan pilih warna pink di kamar kedua aku so gimana aku makeover atau berisiin kamar ini just keep on watching nah ini dia penampakan kamar aku sebelumnya dan memang benar-benar luas banget karena di dalamnya itu nggak ada barang-barang yang banyak dan besar dan aku menggunakan kasur bawah gitu dan ukurannya lebih kecil setengah dari kasur aku dan sekarang aku mau makeover lagi atau berisiin lagi dan aku bakalan pindahin kasur aku yang di di kamar utama pindahin ke kamar ini dan ya nah kali ini aku dibantuin sama suami aku karena ini berat banget dan aku nggak bisa langkat ini sendirian dong dan ini tuh dari kamar utama aku dan aku pindah ke sini memang kelihatannya bakalan padat gitu guys dan ya di sini aku udah pasang kasurnya aku pasang kasur yang aku buat gitu yang di jadikan dua aku pasang lagi ke sini nah lanjut aku di sini menggunakan spray warna pink aku yang polos pastikan pasangin serapi mungkin guys dan ya aku berusaha untuk pasang spraynya serapi mungkin dan aku aku juga pasang bekaker aku yang bunga-bunga warna pink gitu pokoknya di sini aku pakai semua sabat pink karena memang masanya harus pink lanjut di sini aku pasang eh awas bantal nah disini aku juga taruh beberapa bantal boneka aku jadi aku taruh di sebelah bantal dan burling gitu terus disini ada beberapa kontak dan aku sayang banget kalau di luang gitu siapa tahu nanti bakalan kepake dan aku juga taruh beberapa benekat pink aku yang aku taruh di lemari jadi aku susun di atas kasur gitu nah ya nah lanjut aku bakalan beresin meja rias aku dan aku bakal pindahin buku-buku aku di atas kasur jadi aku pindahin buku-buku biar biar biarkan apa yang nggak padat aja di bijak rias dan sini aku dikasih hiasan lampu gitu loh sama temen aku makasih dulu dan ini tuh bagus banget guys dan ada dekornya gitu loh nah lanjut aku juga punya celengan dan aku taruh aja di atas kasur dan ini tuh isinya beberapa nah aku langsung berisiin aja di kamar-kamar di meja desa aku aku turunin semua karena aku akan bersih dan aku keluarin mejanya dan aku pasang lagi dan posisinya aku bakalan balik itu disampingnya juga kasur nah kayak gini guys jadi aku taruh seperti itu BTW aku tuh udah ngedekor cermin aku menggunakan kantor lensa videonya habis guys atau hilang gitu nggak tahu kemana dan lanjut aku taruh lampu tidur lampu belajar aku di meja rias terus beberapa kayak biasan lainnya seperti bunga pas bunga gitu nanti di bagian meja rias itu bakalan sedikit barang-barangnya disana karena aku nanti bakalan buat DIY room dekor lagi so buat kalian yang nggak sabar aku bikin video DIY room dekor jangan lupa kalian subscribe pokoknya di subscribe channel Faridah XR karena kedepannya aku bakalan bikin video DIY room dekor lagi dengan subscribe kalian bakalan beri aku semangat gitu loh guys dan ya aku punya kipas kecil itu dikasih sama mamamku dari Malaysia jadi warnanya pink itu sengaja dia itu beluang apa-apa memang dia tuh suka tahu kalau aku tuh suka warnanya gitu pokoknya aku atur-atur dulu gimana enaknya dan aku taruh lagi pas bunga di sebelah kanan jadi memang aku tuh punya pas bunganya tiga guys dan aku taruh dua pas bunga di meja rias aku dan ya udah selesai deh sometimes when you're here I can feel no doubt cause you keep me where the stars are found it doesn't really matter it doesn't really matter cause you're here with me now it doesn't really matter it doesn't really matter cause I feel so free now it doesn't really matter you know I feel it yeah I feel here it is Terima kasih.